Warga di Kepupaten Mora Jambi bergembira dan bersyukur atas berkah datangnya hujan eras sejak Kamis pagi hingga siang hari. Buyuran hujan ini diharapkan bisa mengurangi bencana kekeringan serta menghilangkan kebakaran hutan dan lahan. Hujan eras pada Kamis pagi 21 September 2023 membuat warga, anak-anak di wilayah sekitar perkantoran Bupati Mora Jambi langsung berlari ke halaman hingga meluapkan kegembiraannya atas berkah hujan yang telah lama tidak menggoyir wilayah tersebut. Mereka bersyukur atas turunnya hujan ini karena sudah lama tidak turun hujan akibat kemarau dan telah menimbulkan kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Dengan datangnya hujan, diharapkan bisa mengurangi bencana kekeringan saat ini. Berang dong berkah, tidak lama ada hujan. Dari tadi pagi. Untuk hujan dalam minggu ini sudah berapa hari? Sementara itu, rasa syukur atas turunnya hujan di tengah kemarau juga disampaikan PJ Bupati Mora Jambi, Bahyuni Dahlianca. Namun dirinya mengatakan pihak pemerintah tetap siaga karena status siaga karhutlah sampai saat ini belum dicabut. Saya berpikir panjang-pikir syukur kepada Allah SWT karena pada posisi sekarang mungkin kemarau yang dikrediksi masih panjang, ternyata masih juga tidak diberikan kebacahan hujan. Artinya daerah-daerah kering, khususnya daerah gambut, dan dengan kebacahan ini bisa mengurangi sabi sehingga terjadinya kebakaran dapat segera kita alam.